Halo teman-teman, bentuk kemaning, akal Nata Javis, channel matting yang terubuhi di Nisantara Oke teman-teman, kali ini saya mau membahas tentang Real Byte Casing Kali ini bahasanya adalah tentang komponen yang sering terjadi kerusakan pada Real Byte Casing Terutama buat kalian yang memakai Real Byte Casing dengan harga Rp 300.000 ke bawah Itu sering mengalami kerusakan teman-teman Jadi kali ini saya akan membahas bagian-bagian komponen dari Real Byte Casing Yang sering mengalami masalah karena penggunaan ya Yang terlalu sering atau jarang dibersihkan Jadi mengalami kerusakan pada Real Byte Casing Oke teman-teman, bagian-bagian apa komponen Real Byte Casing yang sering mengalami kerusakan Kita simak video kali ini Kita simak video kali ini Kita simak video kali ini Oke teman-teman, untuk bagian-bagian dalam dari Real Byte Casing Biasanya itu di dalam pada umumnya itu ada bearing one way Terus yang kedua ada aluminium drug washer Kemudian yang tiga ada carbon fiber drug washer Dan yang keempat ada brush gear Itu biasanya terbuat dari kuningan ya teman-teman Oke langsung aja kali ini saya akan memberikan pengalaman saya Tentang Real Byte Casing yang murahan ini ya teman-teman Saya mau membagikan tentang bagian-bagian yang sering terjadi kerusakan pada Real Byte Casing murahan ini Oke langsung aja kita tunjukkan bagian-bagian Real Byte Casing yang sering mengalami kerusakan Nah oke teman-teman ini Real Byte Casing saya sudah saya bongkar Mari kita coba menganalisa ya bagian-bagian apa yang sering rusak pada Real Byte Casing kita ya Terutama Real Byte Casing yang murahan 300 ribu ke bawah itu komponennya biasanya tidak terlalu kuat Maka dari itu jika kalian memiliki Real Byte Casing dan rusak mungkin ini bisa menjadi referensi buat kalian Oke yang pertama teman-teman yang biasanya mengalami kerusakan itu adalah pada bagian ini ini per di sebelah sini biasanya patah ini biasanya terjadi kepatahan karena terjadi korosi ya karat yang mengakibatkan Real ini patah kenapa terjadinya karat biasanya itu karena terkenal kena air sehingga bisa menjadikan karat pada Real Byte Casing pada per Real Byte Casing kita Nah ini seperti ini contohnya ini sudah saya ganti ini karena pernah patah karatan karena kena air pada per Real Byte Casing ini dan mengakibatkan tambarnya ini kadang macet ya teman-teman jadi seperti itu untuk yang pertama itu ada pada bagian ini sering mengalami kerusakan atau patah yang mengakibatkan Real Byte Casing kita tambarnya ini sering macet karena ini tidak bisa main ini saya ganti pernya itu pakai jepitan rambut milik buat penjepit rambut untuk cewek-cewek itu ya mungkin buat kalian yang punya istri ya bisa diminta itu jepitan rambutnya buat mengganti per yang ada di Real Byte Casing kita per tambar ini ya untuk mengatur tambar Oke itu yang pertama yang sering mengalami kerusakan karena akibat korusi dan menjadikan patah dan kemudian yang kedua itu biasanya itu ada pada bagian ini kita buka dulu coba nah ini teman-teman biasanya kita mengalami Real Byte Casing kita akan mengalami kerusakan pada ini ini bahannya karbon teman-teman jadi kalau ini kemasukan air ataupun kemasukan pelumas saat kita melakukan pelumas sementara Real Byte Casing kita itu biasanya akan mengalami ini menjadi licin ya teman-teman jadi mengganggu kinerja Real Byte Casing kita biasanya bila ini terjadi kerusakan ini itu yang mengakibatkan Real Byte Casing kita ngelos ya meskipun drag dikencangkan kita tarik lane nya atau senarnya itu tetap jalan ke depan atau ngelos istilahnya nah untuk mengakalinya bila kalian mencari spare part ini nggak menemukan bisa kalian coba ganti pakai karet ban dibikin bentuknya sama kayak gini atau kalau nggak pakai sampul buku yang tebel itu yang biasanya buat nota itu ya buat pencatatan keuangan itulah buku yang sampulnya tebel kalian bisa bentuk seperti ini bentar ini coba saya buka nah ini ini kayak gini nah ini kalau udah sering terkena air atau terkena pelumas biasanya itu bikin ngelos ya temen-temen jadi usahakan kalau kalian melakukan pelumasan itu jangan sampai masuk ke dalam area sini jadi kalian bisa ganti kalau kalian mencari spare part ini nggak nemu kalian bisa akalin dengan sampul buku buat pencatat keuangan kalau enggak kalian bisa juga bikin dengan karet ban dalam kalian bentuk seperti ini kalian pasang insya Allah bisa bekerja kembali nggak bikin ngelos oke jadi biasanya itu tuang temen-temen masalah-masalah yang terjadi pada real bike casting kita kerusakan-kerusakan ringan tapi sangat mengganggu ya dilihat sangat gampang tapi ya kalau rusak kadang cari spare partnya itu yang susah jadi yang pertama ini pair terus yang kedua ini adalah pelat ini ya pelat bulat yang berbuat dari karbon biasanya itu ngelos karena terkena air ataupun pelumas real bike casting kita oke satu lagi temen-temen tips juga ini biasanya kalau kita seling nyangkut dan kita tarik paksa itu one way nya ini bearing one way ini yang ada di dalam ini biasanya dudukannya itu akan sedikit longgar sehingga kalau ditarik ini akan seduk sedikit kayak gitu terasa seperti ngelos cuman ada jeda jedanya gitu jadi ini juga pernah terjadi seperti itu saya akal ini dengan mengelem dengan limji ya lemji saya lem paten ini dipatenin karena ini udah aus aku baik nggak ada di dalam kecil ini ya udah di dalam kecil dan aku mengelem saya lihat ini kumuliannya ya udah di dalam kecil ini terus dudukannya jadi muter terus jadi WNB pairing one way nya nggak bekerja dengan sempurnya jadi ini saya coba akalin dengan menglem ini saya patenkan dan Alhamdulillah jadinya kembali normal mungkin kayak gitu ya Oke jadi seperti itu teman-teman tip dari saya tentang kerusakan-kerusakan yang terjadi pada real bad casting kita ya terutama real bad casting murahan yang dibawah 300.000 ke bawah mungkin seperti itu video kali ini thank you udah nonton video natacevice semoga bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa lagi di episode mancing berikutnya thank you and sampai jumpa kembali dengan channel natacevice channel mancing ter wuih oke bye bye hai hai Terima kasih.